Next, nomor 10. Pengukuran logam berikut yang mempunyai nilai hampir mendekati hasil pengukuran di atas ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini berarti 0,2 ya. Skala utamanya 0,2. Jadi SN-nya nanti dikali 0,01. Jadi SN-nya, lihat yang berimpit berarti yang ini ya. Ini berarti 5,67. Berarti 7. 7 dikali 0,01. Berarti 0,2. Ini 0,07. Ditambahin 0,27. Ini satunya adalah cm. Kalau dijadikan ke mili berarti dikali 10 ya. 2,7 mm. Nah, kita lihat yang sama. Nah, kalau kita mau ke mikrometer sekrup, artinya nanti skala utamanya harus 2,5. Dan skala nonius-nya itu harus 0,07. Nah, 0,07 itu berarti kan 0,01 kali 7 ya. Berarti ini 7. Nah, kita lihat di sini. Berarti ini 2,5 yang C ya. Ini 2,5. Skala nonius-nya berarti ini 25. Nah, mungkin ya. Atau dia 2,5. 2,7. Kalau 2,7. Eh, sorry. Dia kan 2,7. Oh ya. Seharusnya 2,5 skala utama. Skala nonius-nya. Oh ya, salah nih. Seharusnya skala nonius-nya itu dia kan 2,5. Berarti sisanya adalah 0,2 ya. 0,2 itu berarti 0,01 dikali 20. Berarti kita cari yang nonius-nya yang 20. Yang 20 itu dimana tuh? Dia 2,7. Dia mendekati ya. Dia kan yang mendekati. Kalau ini, ini kan 2,5. Ini 2,6. Kalau ini kan berapa nih? Ini 2,4. Ini 19. Ini 2,5. Ini 2,7. Ini 2,7. Dia kan yang mendekati aja ya. Berarti 20. Yang mendekati 20 yang mana? Yang A. Ini jawabannya adalah yang A. Oke. Ini 2,7. Ini 2,7. Ini 2,8. Terima kasih.